Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allah mempertemukan kita Pada kesempatan ini InsyaAllah Dalam keadaan yang lebih baik Dalam keadaan kita Tentunya kita gunakan Untuk selalu belajar ilmu Dan disini kita belajar kembali Yaitu belajar ilmu Al-Quran Yang mana kita sekarang Sampai pada ayat gharib Dan Alhamdulillah Pembahasan kita pada saat ini Adalah Di ayat gharib Yang mana disitu ada tanda-tandanya Nah seperti itu Ada tanda sin di atas Contoh yang ini ya Kemudian disini ada Yabsutu Disini juga Ada Bastoh ya Ada bastoh InsyaAllah ayat ini kita bahas Dan mari kita Sekarang melihat Melihat lebih teliti Ada apa yang ada di atas kalimat tersebut Disini ada pelajaran teman-teman Coba teman-teman Baik yang ada di studio Atau Teman-teman Pemirsa yang ada di TV 10 ya Pemirsa yang ada di rumah InsyaAllah kita Sudah sering membaca ayat ini Tapi Apakah sudah benar Atau Masih belum benar Coba kita Perhatikan Disini ada pelajaran Ada pelajaran Yabsutu Tulisannya Sode Harus dibaca Sin Tulisannya Sode Harus dibaca Sin Sehingga Tidak dibaca Yabsutu Akan tetap dibaca Yabsutu Begitu ya Begitu pun Yang ada di dalam Lafad Bas Poh Disini Ada pelajaran Bas Poh Tan Tulisannya Sode Harus dibaca Sin Dan Alhamdulillah Di mushaf kita Biasanya ada tanda Sin kecil Ada tanda Sin Kecil Di Al-Quran Hanya ada empat Tapi kita bahas Dua dulu Disini Menurut Imam Asim Riwayat Hafiz Cara membacanya Sode Harus dibaca Sin Coba kita langsung Praktek Langsung pada Ayat Ghoribnya Perhatikan Ustaz dulu Bismillahirrahmanirrahim Semua Bismillahirrahmanirrahim Wa Wallahu Yauqa Bismillahirrahim Yabasutu Wa ilaihi Turja'un Yap Wallahu Yauqa Bismillahirrahim Bismillahirrahim Wa ilaihi Turja'un Wa ilaihi Basutu Disini Ya Basutu Ada pelajaran Ada pelajaran Ya basutu tulisannya sod harus dibaca sin Nah kalau kita membaca sin maka tidak diistilahkan lagi Tidak ditebalkan Kalau sod kan so Kan begitu ya So kalau fadha Kalau doma su Nah ini biasa Su Sa si su Karena apa? Tulisannya sod sudah harus dibaca sin Tidak boleh su tapi su biasa Ya basutu Faham ya? Coba kita ulangi lagi Wallah satu dua tiga Wallahu yang qabidu wa ya basutu wa ilaihi turjahu Nah coba perhatikan pemirsa yang ada di rumah Memang di atas sod itu ada sin Biasanya seperti itu Tapi ada tulisan di Al-Quran yang tidak ada sinnya Nah maka kalau A sudah disini ada tanda sinnya Berarti itu menunjukkan sod harus dibaca sin Begitupun yang di bawah Lafat Basportan Disini ada pelajaran Basportan tulisannya sod harus dibaca sin Coba ada pelajaran apa teman-teman Ada pelajaran Basutkan tulisannya sod harus dibaca sin Nah coba kita baca langsung dari sini misalnya ya Perhatikan Min ba'adi qawmi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah Semua Min ba'adi qawmi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah Menjadi sin Tulisannya sod dibaca sin Bas Bas Coba hati rusak Bas Bas Sa Si Su Bas Bas Toh Bas Toh Nah disini ada pelajaran Bas Potan Bas Potan Tulisannya sod harus dibaca sin Maka cara bacanya bagaimana Bas Toh apa Bas Toh Biasa saja Bas Toh Tidak usah di Tidak usah ditebalkan Tidak usah di istilahkan Jadi Langsung Bas Sama saja Seperti Anggap disini adalah Sodnya tidak ada Seperti itu ya Langsung ada sin Sukun Coba kita kembali lagi dari sini Mim Satu Dua Tiga Mim Ba'adi qawmi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah Nah karena sekarang kita ada usah membahas lebih lebar Karena yang kita butuhkan sekarang cara membaca Di ayat gharib Contohnya disini tadi khususnya di lafad yabesutu dan juga bastah Coba ustad tanya lagi kira-kira ada pelajaran apa disini Ada pelajaran yabesutu tulisannya sod harus dibaca sin Yang ini ada pelajaran Ada pelajaran bas Tulisannya sod harus dibaca sin Nah sekarang boleh pemirsa yang ada di rumah diulang-ulang ayat tersebut Dan apa namanya karena pokok bahasannya tadi ada disini ya Yabesutu Jadi kalau kita ngaji bagus dari awal ayat Namun karena yang kita bahas sekarang hanya dia besutu Maka bolehlah langsung kita wallah Contoh ya Ustadz baca dari atas Lagu kedua tinggi Semua Hati-hati ada ayat gharib Wallahu yaqabidu wa yabesutu wa ilaihi turja'un Semua Wallahu yaqabidu wa yabesutu wa ilaihi turja'un Nah sekarang yang bawah langsung dari ini ya Misalnya Semua Wallahu yaqabidu wa ilaihi turja'un Min ba'adi qawmi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah Yuk Min ba'adi qawmi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah Nah begitu ya cara bacanya Nah ini kalau tidak dipelajari ayat gharib Kadang kita itu lalai Kadang ada scene kecil seperti ini kita tidak perhatian Ya enggak? Tahunya harus bastah Nah bastah ada orang baca bastah salah Padahal memang disini ada apa namanya ada scene kecil tanda Kalau dulu Rasulullah ketika baca seperti itu Ditirukan oleh sahabat Kemudian di apa namanya Diriwayatkan oleh Imam Asim tadi ya Sama riwayat hafaz begitu ya Kemudian begitu juga dilafat bastah Begitu ya teman-teman Faham yang ini? Kalau kita sudah faham Ada yang lebih menarik lagi setelah ini Tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini Baiklah pemirsa TV 10 yang dirahmati oleh Allah SWT Dan juga teman-teman dari SD Islam Liponegoro Kita lanjutkan pelajaran kita Pada saat ini Yaitu Pelajaran gharib Ya Ayat-ayat yang langka Atau ayat-ayat yang asing Contoh sekarang Yang kita pelajari adalah Amhumul musayyotirun Disini juga sekali lagi Ada tanda sin kecil Begitupun di dalam lafad Bimusayyotirin Bagaimana caranya? Mari kita Kaji bersama-sama Perhatikan ya teman-teman Ada pelajaran Amhumul musayyotirun Tulisannya sod Boleh dibaca sod Boleh dibaca sin Amhumul musayyotirun Perhatikan lagi Jadi Amhumul musayyotirun Tulisannya sod Boleh dibaca sod Berarti kalau dibaca sod Seperti tadi Amhumul musayyotirun Boleh Dibaca sin Menjadi Amhumul musayyotirun Faham ya? Jadi Khusus di dalam lafad Amhumul musayyotirun Boleh dibaca sod Boleh dibaca sai Bagaimana prakteknya? Coba kita Baca bareng-bareng Perhatikan ya teman-teman Am'indahum khazainu rabbika amhumul musayyotirun Semua Am'indahum khazainu rabbika amhumul musayyotirun Berarti Berarti tulisannya sod Dibaca sod Sekarang Tulisannya sod Juga boleh dibaca sin Contohnya Am'indahum khazainu rabbika amhumul musayyotirun Semua Semua Am'indahum khazainu rabbika amhumul musayyotirun Bagus sekali Jadi Di sini Kira-kira teman-teman Baik yang pemirsa yang ada di rumah Kita bareng-bareng ya Semuanya Am'indahum khazainu rabbika amhumul musayyotirun Ada pelajaran apa di sini? Ada pelajaran Am'indahum khazainu rabbika amhumul musayyotirun Tulisannya sod boleh dibaca sin Am'indahum khazainu rabbika amhumul musayyotirun Begitu ya Sekarang Yang bawahnya Nanti kita ulangi lagi Sekarang Di dalam Surat al-ghasyyah ya Nih Ada pelajaran Bimusayyotirun Tulisannya sod Tetap dibaca Sod Walaupun di sini ada sin Begitu ya Karena yang lebih kuat Memang harus dibaca sod Begitu Coba perhatikan lagi Ada pelajaran Bimusayyotirin Tulisannya sod Tetap dibaca Sod Contohnya Nih Lasta'alayhim Bimusayyotirun Semuanya Lasta'alayhim Bimusayyotirun Ya harus baca tebal So So Soi Soi Langsung begitu ya Lasta'alayhim Kalau yang sin ini Las Mati Lasta'alayhim Bimusayyotirin Nah sekarang kita cari perbedaannya Dengan lafad Amhumul Musayyotirun Dengan Bimusayyotir Coba Kalau yang di atas tadi Ada pelajaran apa Ada pelajaran Amhumul Tulisannya sod Boleh Dibaca Sod Boleh dibaca Sin Amhumul Musayyotirun Sedangkan yang bawah Ada pelajaran apa Ada pelajaran Bimusayyotirin Tulisannya sod Tetap dibaca Jadi Berbeda juga Dengan Tadi yang sebelumnya Ya tulisannya sod Harus dibaca Sin Ya besutu Bas potan Nah tapi disini malah Yang Yang sod Tetap dibaca Sod Yang disini Sod Boleh dibaca Sod Boleh dibaca Sin Berarti di Al-Quran Memang ada Empat ini Jadi pemirsa Yang ada di rumah Juga kita bisa Mempelajarinya Jadi ternyata Di Al-Quran ada Empat Ada empat tempat ini ya Yang bisa kita Pelajari Jadi Yang pertama Di dalam surat Tadi yang tadi Kita pelajari Dalam surat Al-Baqarah Ayat 245 Yus 2 Ya besutu Ya besutu Kemudian Bas potan Itu Ada di Ayat Surat Al-A'rof Ayat 69 Yus 8 Dan Yang sekarang Kita pelajari Amhumul Musaytirun Itu Dalam lafad Di dalam surat At-tur Ayat 37 Yus 27 Kemudian Lafad Bi Musaytirin Itu Di dalam surat Al-Ghasyah Ayat 20 Dua Yus 30 Sekarang Coba kita Kembali Ulangi ya Dari Amindahum Dibaca Dengan Baik Amindahum Dibaca Dua Kali Yang pertama Soy Yang kedua Say Kemudian Yang disini Juga Dibaca Tetap Dibaca Soade Coba Am Satu Dua Tiga Yuk Amindahum Amindahum Khazailu Rabbika Am Humul Musaytirun Yang say Satu Dua Tiga Amindahum Khazailu Rabbika Am Musaytirun Yang bawah Lasta Alayhim Bim Musaytir Coba Ustaz Sekali Lagi Menanyakan Am Humul Musaytirun Ada Pelajaran Ada Pelajaran Am Humul Musaytirun Tulisannya Sada Dibaca Sada Boleh Sin Am Humul Musaytirun Ada Pelajaran Ada Pelajaran Bim Musaytirin Sada Sada Begitulah Terus kita Pelajari Sampai kita Betul-betul Tahu Ternyata Ada Ayat Yang disitu Ada Tambahan Tambahan Itu juga Ternyata Berpengaruh Pada Baca Bacaan Kalau sudah Kita tahu Seperti itu Maka kita Pelajari Terus Dari dulu Saya belum tahu Sekarang Sudah Alhamdulillah Yang dulu Sudah tahu Kita berarti Sekarang Mengajarkan Pada teman-teman Kita Agar Supaya Ilmu kita Bermanfaat Pada Yang lain Begitu ya Teman-teman Siap Hadi Siap Jaki Farhan Siapa Ahmed Masya Allah Terus semangat Kalian sekarang Belajar Suatu saat Nanti akan Mengajar Begitupun Teman-teman Sahabat Al-Quran Yang ada di rumah Insya Allah Pelajaran kita Pada saat ini Sangat bermanfaat Khususnya Di 4 Ayat Ghorib ini Yang tadi Ya besutu Bastatan Kemudian Amhumul Musaytirun Dan juga Bimusaytir Insya Allah Pertemuan kita Pada saat ini Kita cukupkan Sampai disini Pembahasannya Kita akan bertemu Di lain waktu Dan mungkin Dari Ustaz Sekian dulu Insya Allah Kita akan bertemu Dalam pelajaran Dan pembahasan Yang lebih bagus lagi Sekian dari Ustaz Alafuminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!